Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini misalnya minta kepada Allah SWT karena sesungguhnya kalau kita yakin bahwasannya Allah akan memberikan kepada kita InsyaAllah Allah akan memberikan yang terbaik meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan Tapi yakinlah bahwa yang ditakdirkan Allah itulah yang terbaik Terlahir seorang anak yang buta sejak lahirnya akan tetapi dengan kekurangannya ini orang tuanya tidak menyerah Dipanggilkan seorang guru ngaji ke rumahnya sampai anak ini pun menjadi seorang anak yang MasyaAllah hafal Al-Quran Hingga tibalah fitrah manusia seperti biasanya Anak lelaki ini datang kepada ayahnya dan mengatakan ayah sungguh saya ingin menikah Kata ayahnya tapi siapa yang mau denganmu nak Engkau ini hanyalah seorang anak rumahan yang tidak pernah keluar rumah karena kekurangan ataupun kelebihan yang diberikan Allah kepadamu Tapi ayah saya ingin menikah Ayah tidak yakin ada seorang yang akan menerima segala kekuranganmu itu nak Maka anaknya berkata Oh ayah ragu kepada aku tapi aku tidak pernah ragu kepada keputusan Allah wahai ayah Maka izinkan aku untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki takdir Allah yang menguasai semuanya Allah yang maha membolak balikan hati Kembalilah sang anak tadi ke dalam kamarnya Berbulan-bulan dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merutinkan diri untuk minta kepada Allah Ya Allah Ya Allah jangan engkau biarkan aku hidup sendiri ya Allah Engkau lah sebaik-baik puaris ya Allah Ya Allah aku ini sungguh fakir ya Allah Aku ini sungguh butuh kepadamu ya Allah Aku sungguh butuh kebaikanmu ya Allah Berhari-hari bermalam-malam sang anak ini di dalam kamarnya berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga Allah memberikan petunjuk dalam mimpinya Dia bertemu dengan seorang gadis di dalam mimpinya Yang disebutkan langsung di dalam mimpinya Dan kejadian ini terjadi di negeri Yaman sana Masya Allah Sang anak ketika terbangun dari patah tidurnya Mendatangi sang ayah dan mengatakan Wahai ayah saya ingin menikah dengan gadis yang paling kaya di negara ini Dengan gadis yang tercantik di negara ini Dan gadis yang paling pintar di negara ini Kata ayahnya mimpi apa lagi kamu wahai anakku Untung kalau ada yang mau menerima kamu Wahai ayah Ayah kenal gak seorang adakah sebuah kampung di sebelah kampung ini Kampung yang bernama ini Kata ayahnya ada tau dari mana Ada gak disana seorang saudagar Yang bernama si ini bin ini Ada Itu orang paling kaya disana Emang kenapa Ada gak putrinya yang bernama Fulana Binti Fulan Ada gak Oh kalau itu ayah gak tau Nanti ayah tanyakan Ayah lamarkan putrinya itu untukku Ayah lamarkan putrinya itu untukku Anakku tau diri gak sih Kata anaknya Ini permintaan anak kepada ayah Cobalah lamarkan dia untukku Maka ayahnya setelah sholat subuh Langsung berangkat ke kampung yang disebutkan oleh anaknya Terjadi diaman Maka setelah sampai di rumahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan masuk Anda siapa Ceritanya saya begini pak Mohon izin Anak saya berkata kepada saya Tolong lamarkan saya seorang perempuan yang berada di kampung sebelah Apakah bapak punya putri? Kata bapaknya Punya Kalau begitu saya mau melamarnya untuk anak saya Tapi anak saya buta Dia hafal Quran Tapi dia diberikan kelebihan atau kekurangan oleh Allah Yaitu dibutakan matanya Bapaknya tanpa bertanya apapun mengatakan Saya terima lamarannya Saya terima lamarannya Kata bapak si laki-laki Kok langsung terima? Bapak belum pernah lihat anak saya Kata bapaknya Tadi malam saya bermimpi Akan datang orang yang melamar Dia dari kampung sebelah Hafal Quran Namun buta matanya Tapi wahai bapak Tunggu dulu Saya tanya putriku dulu Putrinya adalah seorang putri yang cantik Kaya, pinter Dan kebiasaan menolak laki-laki Kalau mau dinikahkan sama ayah Dia bilang Gak usah yang itu ayah Gak mau ayah Gak mau ayah Akhirnya ayahnya dengan berat hati Tunggu pak ayah Saya tanya dulu putri saya Mau atau enggak Akhirnya sang ayah Masuk ke dalam kamar putrinya Dan mengatakan Wahai putriku Ada seorang ayah Dari kampung sebelah Melamarkan untuk anaknya dirimu Apakah engkau mau menerimanya Tanpa bertanya Sang anak pun mengatakan Saya terima lamarannya Wahai ayah Kata ayahnya Kau tidak lihat orangnya Kau tidak tahu Orangnya buta Kamu mau? Iya mau ayah Dia hafal Quran Tapi dia buta Mau? Mau ayah Kenapa engkau mau? Sesungguhnya Tadi malam saya bermimpi Hari ini Akan ada datang Seorang yang melamar Dan Di mimpi saya dikatakan Dia adalah seorang suami Yang paling terbaik Yang akan saya dapatkan Untuk di dunia Dan di akhirat Lihat bagaimana Seseorang ketika Mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang berikan jalannya Bahkan di luar batas Kemampuan manusia Mungkin sadar diri kita Syam bukan menceramai Ataupun menggurui Syam menyadari juga Bahwa mungkin Syam kurang kuat doanya Kurang kuat sinyalnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin ada di luar sana Teman-teman juga Yang mengatakan demikian Saya ini kurang kuat sinyalnya Akan tetapi Ketika Allah sudah memberikan Sesuatu kepada kita Maka yakini Ayat Allah Allah di dalam Al-Quran Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim Al-Nah sinek Orang An. Ve Nua Bush Sebastian Allah istics Wala Al-Hah Al-Nah President Ar-Yahu Allah Jika Allah sudah takdirkan Maka boleh jadi yang kau tidak sukai Itu yang terbaik Dan boleh jadi apa yang kau sukai Bukan itu yang terbaik Dan Allah maha mengetahui Sedangkan manusia dan engkau Adalah sedikit sekali mengetahuinya Masya Allah Sangat menginspirasi sekali Ustaz Masya Allah Jejaklah air Sama-sama Semoga bisa menginspirasi kita Menyadarkan kita Dan merubah diri kita menjadi lebih baik Amin ya rabbal Amin Jabah Sekarang nih saya mau ngasih kesempatan Tadi kan zaman yang ada di rumah Kan udah ngirimin pertanyaan tuh Ke media sosial kita Nah sekarang mau dijawab Sama guru-guru kita Untuk itu saya mau panggil guru saya Ustazah Lulung Ustaz Maulana Juga Habib Abdullah Boleh maju ke depan Yuk kita jawab pertanyaan Yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah Baik pertanyaan yang pertama Datang dari Hamdan Syafi'i Assalamualaikum Ustaz Ustazah Maaf Ustaz Saya mau nanya nih Hampir setiap akhir tahun kan Kita suka bikin resolusi Tapi gak pernah kesampean Mending bikin resolusi yang baru lagi Atau pakai yang tahun sebelumnya ya Terus Gimana sih caranya Ustaz Cara refleksi Akhir tahun yang islami Kalau mau refleksi Datang ke tempat refleksi Pijet Itu beda ya Bukan ya Oke Habib Abdullah Mohon jawabannya Habib Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini ada Tips refleksi Akhir tahun yang islami Yang pertama apa Yang pertama Kita introspeksi di Kalkulasi Gimana Kita yang tahun lalu Berapa kali Kita melakukan kebaikan Banyak gak kebaikan kita Apa Banyakan maksiat Kemudian yang kedua apa Kita pilih teman yang baik Bukan menjudge teman ya Tapi milih teman yang baik Rekrut mereka untuk kebaikan Cari teman-teman yang baik Biar apa Biar hidup kita makin lebih baik Kemudian Yang gak luput juga Kita yang ketiga Menata planning Planning kita tata Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertawakal kepada Allah Allah Insya Allah Insya Allah Terima kasih Habib Ustazah Lulung Boleh ditambahin dong Gimana ya Buat kita Resolusi tahun ke depannya Apakah cuma rencana-rencana doang Apa mau diwujudkan Makanya kita jangan nato No action Talk only Ngomong doang gue Pengen begini Tapi gak ada Aksinya Makanya kita harus berbuat Alharokah Barokah Bergerak adalah berkah Jadi ketika kita sudah Nihat punya resolusi Mau yang kemarin Mau sekarang Mau dua-dua digabung Silahkan saja Yang penting Minta didok kepada Allah Jadi mentar Guru kita Menatakan introspeksi diri Yang kedua Kita tuh jangan iri Dengan rezeki orang lain Ketika kita Menda rasa iri Yang mau datang Kaga jadi Mental Karena kita nyimpen Suatu yang Busuk lah bahasanya Maka yang baik-baik Jadinya Ngilang Maka ketika kita Ngilangkan Iri dengki segala macam Maka kebaikan akan datang Kalau kata Selatan Nisa 32 Jangan kamu Kepengen dengan rejeki orang Karena udah Allah kasih Rejekinya masing-masing Lebih baik lagi Resolusi tadi Kemarin sama sekarang Kita gabungin Yakin sama Allah Minta ridonya ya Minta banyak yang yakin Repot Ya gak bu Yang penting ya Yakin Yakin pokoknya Yakin Masya Allah Amin ya rabbal alamin Amin Jazakilah heru Ustazah Ustaz maulana gimana Ustaz Kalau saya menyimpulkan aja Dari dua Narsum kita Yang luar biasa Jawabannya Tepuk tangan dulu Untuk dua-duanya Luar biasa Sudah dimantapkan semuanya Tinggal gini Kalau mau resolusi Tahun 2020 Atau tahun depan Buat acara Acaranya apa Acara Moha Sabah Masya Allah Renungan Zikiran Renungan Kemudian yang kedua Jelasin masalah Pemampatan waktu Apa yang harus kita lakukan Jadi undang pencerama Kita-kita ya Undang pencerama Undang pencerama Tahun baru Jadi bermuahasabah Zikiran Kemudian yang ketiga Kalau perlu suju syukur Doa semua Dengan cara apa Memantapkan iman kita Bukan malah merusak iman kita Artinya apa Tutup tahun dengan kebaikan Awali juga tahun dengan kebaikan Sehingga Siapa yang mau umurnya panjang Mau? Mau Bikin rencana panjang Siapa mau jadi tahun baik tahun depan? Mau Bikin rencana baik untuk tahun depan Siapa mau sukses tahun depan? Mau saya Iya semua usaha untuk tahun depan Amin Tidak mungkin Anda berubah Kalau Anda tidak usaha Istiarnya ya harus kita tambahin lagi Masya Allah Terima kasih guru-guruku Terima kasih Jama sudah mengirimkan pertanyaannya Insya Allah nanti kalau ada yang ngirim Bisa dijawab lagi di episode berikutnya ya Masya Allah Ustazah Lulu boleh kembali lagi ke tempat duduknya Ustazah Ulana boleh kembali Habib Aku mau nanya lagi Tadi kan teman aku di rumah nonton nih Siap Tema kita Terus dia bilang gini Wah ini pas banget nih son Akhirnya dia ngirim pertanyaan ke aku Katanya dia ngalami nasib yang buruk gitu Nah pertanyaannya gini nih Udah aku catat nih Cara mengubah nasib buruk Yang telah Allah tetapkan atas diri kita Itu gimana Habib? Mohon penjelasannya Habib silahkan Baik 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 Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Muhammad Ibn Abdillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajmain Subhanaka la ilma lana Illama allamtana Innaka antal Alimul Hakim Nah ini Mudah-mudahan kita Gak dapat nasib yang buruk Tahun 2020 Kita gak dapat nasib yang bu Yang buruk Nasib itu apa sih? Pertama kita bahas masalah Nah nasib Ini luar biasa Kita orang Indonesia Khususnya bahasa Indonesia ini Bahasa yang kah Yang kaya Banyak bahasa-bahasa kita yang Tersumber dari bahasa Arab Ada yang dari bahasa Inggris Dan bahasa-bahasa yang lainnya Tapi subhanallah Nasib ini bersumbernya dari bahasa Arab Apa artinya nasib? Nasib itu artinya bagi Bagian Makanya Ada bagian yang baik Ada bagian yang buruk Buruk Mudah-mudahan bagian kita yang baik Tahun ini Nah Gimana sih Biar kita ini Nasib kita berubah Menjadi lebih Anugerah-anugerah Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Makin lebih Baik Ada Beberapa Amalan-amalan Yang mudah-mudahan Merubah nasib kita Menjadi lebih baik Yang pertama Yang pertama apa Yang pertama kita Ngamalin yang namanya Istigh Istighfar Ini jangan tinggal yang namanya Istighfar Astagfirullah 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 Cepat dapat keturunan Akhirnya beliau bilang Amalin yang namanya Istigh Dan Subhanallah Ada orang juga Lama ini sawahnya Gak dapat hu Hujan Nah tadi Ibu-ibu ada yang Lama ya Gak turun hujan Sembilan bulan Gak turun air Baca yang namanya Istighfar Tadi udah dibilangin Sama Ustaz Maulana Istighfar Bareng-bareng kita Muhasabah Ada in acara Muhasabah dan Istighfar Kemudian apa Kemudian juga Ada juga orang datang Ke beliau Ngadu bahwa Ini Lama Gak dapat Yang namanya Rejeki Besar Akhirnya Subhanallah Yang ngadu Sama beliau Ini kumpul di depan Di depan rumahnya Beliau ngomong Nanya Eh Engkau tadi Dikasih amalan apa Sama Sena Ali Zainal Abidin Dia bilang Istighfar Kamu masalahnya apa Saya gak punya anak Loh Kok sama Saya ini Lama sawah Gak turun hujan Juga dikasih Istighfar Yang satu lagi Juga ngomong Waduh Saya juga lama Gak dapat rejeki Juga disuruh baca Kok obatnya Antibiotiknya Sama Akhirnya Mereka bertiga Nemuin lagi Kurang puas Nanya Sainal Ali Zainal Abidin Maka dijawab oleh Sainal Imam Ali Zainal Abidin Bahwa Galallahu Ta'ala Berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Al-Quran Istaghfiru Rabbakum Innahu Kanah Ghaffaro Yursil Sama'ah Alaikum Midrara Wayumdidkum Bi'amwali Wa banina Wa hij'allukum Jannati Wa hij'allakum Anharo Masya Allah Ini PR ya Buat ibu-ibu juga Yang ada di rumah Lihat terjemahannya Di dalam Al-Quran Kemudian juga Kemudian Yang kedua Mudah-mudahan Allah rubah Nasib kita Menjadi lebih baik Adalah Berdoa Kepada Allah Addoa Silahul mu'min Doa adalah Senjatanya Orang mu'min Kalau anda Meyakini Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adahkentangan Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gak ada yang Gak mungkin Pasti diberi Sama Allah Subhanahu Asal apa Asal kita ya Yakin Kemudian Kalau pengen rezekinya Bagus Nasibnya Murah Tangan Murah tangan Barang siapa yang Merahmati Mengasihi daripada Hamba-hambanya Allah Makhluk-makhluknya Allah Maka Allah Akan merah Merahmatinya Kalau kita Memperhatikan terhadap Makhluknya Allah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan memperhatikan Kita Kemudian Kemudian Yang paling penting Sudah kita beramal Sudah kita berdoa Sudah sedekah Tautin hati kita Apa tautin hati kita Yang sebagaimana Sudah dibahas tadi Masalah-masalah semuanya Kesimpulannya apa Adalah kita berhusnudhon Kepada Allah Allah Percuma kita beramal Percuma kita sedekah Percuma kita doa Tapi kita gak punya Rasa Berbaik sangka Kepada Allah Kita harapin Ya Allah Tahun 2020 Yang belum berangkat haji Mudah-mudahan berangkat haji Amin Ya Allah Amin Masya Allah Berarti kita istighfar dulu Supaya Allah ngampuni dosa-dosa kita dulu ya Habib Terus baru berdoa Sedekah ya jamaah Dan berhusnudzon pada Allah Amin Masya Allah Jazakallah ya Habib Amin Ya Allah Amin Bermanfaat untuk kita Untuk juga jamaah yang ada di rumah Pastinya ya Jamaah Yeay Berikut ini Takat ada amalan dan doa Agar Allah Senantiasa memberikan nasib yang baik kepada kita Serta Doa agar Allah Mengubah segala nasib Dan takdir buruk kita Menjadi baik Untuk itu Ustadz Mulana Saya persilahkan Makasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja Ada amalan Yang bagus kita lakukan Supaya Kedepannya jauh lebih baik Mau? Mau Ada tiga amalan Yang pertama Diri kita yang diperbaiki Kemudian apa yang diperbaiki Usaha kita Yang diperbaiki Yang ketiga yang diperbaiki Amal kita Akan menghasilkan kebaikan Yang pertama Agar Agar Nasib kita jadi baik Coba 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 Diri kita diperbaiki Dengan cara apa? Niatnya Dibaikin Ini tahun Niatnya mau apa Dibaikin niatnya Diluruskan niatnya Niatnya karena Allah Bukan karena apa Mohon maaf ya Apalagi Doakan saudara kita Ingat ya Sebaik-baik manusia Adalah yang baik Pada sesamanya Khaerun nas Ampau Linas Perbaiki Semakin banyak Aku tahun ini Aku akan perbaiki orang Aku akan bantu Lebih banyak Dari tahun kemarin Kemudian apa? Jangan lupa tadi Dikatakan Nabi tadi Doa Coba Diatur doanya Bisa jadi gini Subuh al-wakiyah Minta rejeki Duhur al-rahman Minta diterima ibadah Asar as-sajadah Tambahkan kebaikan Syukur ni'mat Kemudian Maghrib Yasin Ampuni dosa Kemudian Apalagi Al-muluk Berikan perlindungan Kalau isyak Apa tadi bu subuh? Al-wakiyah Al-wakiyah Duhur Al-rahman Asar Sejadah Maghrib Yasin Isa Al-muluk Lebih enak Diatur Kemudian Salatnya juga Apalagi Usaha kita Caranya apa? Atur Miliki ilmu Kalau bisa target Buat anak muda Mohon maaf ya Buat semuanya Target Saya dulu waktu SD Saya targetkan semua Isi perpustakaan Saya baca Jadi 6 tahun Saya di SD Lebih banyak di perpustakaan Saya baca semua Alhamdulillah Sudah saya baca semua judulnya Ada urusan Yang penting saya baca semua judulnya Miliki ilmu Cobalah Satu Maaf Satu Jumat Satu Minggu Kita baca satu buku Berarti satu tahun 53 buku selesai Betapa banyak ilmunya itu Betapa Enggak usah Satu buku satu bulan Berarti satu tahun 12 buku 12 buku Mohon maaf ya Saya tidak sombong ya Dulu waktu saya sekolah Yang paling saya lakukan adalah Saya tamatkan semua buku Buku paket Saya baca semua Saya ringkat semua Jadi saya tidak beli buku paket Selama saya sekolah Saya cuma Satu kali beli buku paket Karena selebihnya Minjem Minjem untuk saya tulis Silaturahmi diperbanyak Mau banyak rezekinya Perbanyak silaturahmi Jangan menyerah Jangan menyerah Semangat Ibu bisa sampai disini Karena ibu tidak menyerah Bangun subuh-subuh Kemudian libatkan amal Dengan cara tawakal Jangan lupa tadi bersedekah Syukur nikmat Kemudian taqwa kepada Allah Ayo semuanya kita berdoa Angkat tangannya semua Amin Saya minta Habib Yang baca doa ya Masya Allah Allahumma inni Allahumma inni Coba semuanya Allahumma inni As'aluka As'aluka Minal khairi Minal khairi Kullihi Kullihi A'jilihi A'jilihi Wa'ajilihi Wa'ajilihi Ma'alimtu Ma'alimtu Minhu Minhu Wa'a'udhu Wa'a'udhu Bika Minasyar Minasyar Kullihi Kullihi A'jilihi Wa'ajilihi Wa'ajilihi Wa'alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa'alhamdulillah Sekarang saya minta Kita ulang lagi Dari awal Saya mau dihapal Ibu apa Panjang Kita ambil atasnya aja Allahumma inni Allahumma inni As'aluka As'aluka Ulangi Allahumma inni As'aluka Sekali lagi Allahumma inni As'aluka Min khairi Min khairi Ulangi Min al khairi Ulangi Min al khairi Min al khairi Min al khairi Ulangi Min al khairi Ditambung Allahumma inni As'aluka Min al khairi Kullihi Kullihi Ajili Ajili Wahajili Wahajili Masya Allah Jezaklah ya Ustaz Muala Apal keku Apal Apal Insya Allah Nanti kita hafalin sama-sama ya Ibu ya Jaman yang ada dirumah juga ya Kita hafalin ya Jaman Saya mau menginfokan nih Mungkin Jaman yang ada dirumah Pengen banget dateng kesini Sama seperti Ibu-Ibu Pengen belajar langsung Ketemu langsung sama guru-guru kita Cuma gak tau caranya nih Caranya gampang Tinggal kirim ke email Yang ada di bawah saya ini Ada nomor teleponnya juga Tapi hati-hati terhadap penipuan Dan itu gratis Gak dipungut biaya Jadi kalau ada yang minta uang Itu penipuan namanya Hati-hati ya Namun sebilang min zalik Jangan kemana-mana Jaman Masih banyak lagi pembahasan yang menarik setelah ini Jadi tetap di Islam itu indah Jaman Alhamdulillah Berdo'alah agar Allah Memberikan takdir yang baik Pada hamba yang lemah ini Berdo'alah agar Allah Memberikan takdir yang baik Pada hamba yang lemah ini Terima kasih Terima kasih